Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham lupa sholat kunut oke sampai paham teman-teman kita udah sampaikan bahwa kunut itu hukumnya sunnah kunut hukumnya tidak wajib yang mengarahkan kita kunut subuh itu adalah imam syafi'i suatu ketika imam syafi'i sholat di masjid lingkungannya imam hanafi dan saat imam syafi'i sholat di masjid lingkungannya imam hanafi atau yang dikenal dengan imam abu hanifah saat itu imam abu hanifah sudah meninggal dunia rasul sholat di masjid di sekitar rumahnya atau kuburannya makamnya imam abu hanifah lalu kemudian saat itu imam syafi'i tidak pakai kunut imam syafi'i jadi imam dan makmumnya adalah adalah sahabatnya lalu kemudian saat itu seorang sahabat bertanya kepada imam syafi'i wahai imam syafi'i kenapa engkau tak pakai kunut sementara engkau menganjurkan kami untuk kunut apa kata imam syafi'i ini adalah masjidnya imam abu hanifah dan imam hanafi tidak menganjurkan kunut subuh makanya aku tidak melakukannya untuk menghargai pendapatnya bayangkan ulamanya aja saling menghargai masa kita enggak soh kalau enggak pakai kunut enggak apa-apa kunut itu sunnah aja jadi intinya kalau imam kunut kita kunut imam tak kunut kita tak usah kunut kalau sendiri terserah mau kunut atau enggak banyak kita lihat orang di luar sana imam kunut dia enggak pengen kunut saking marahnya saking egonya kemudian imam tak kunut dia kunut sendiri itu enggak boleh jadi teman-teman semua ikut imam apa dalilnya dalilnya adalah seorang sahabat imam syafi'i menjadi imamnya ketika imam syafi'i pakai kunut sahabat pakai kunut suatu ketika imam syafi'i tidak pakai kunut maka sahabatnya tidak pakai kunut karena imam syafi'i adalah yang jadi imamnya jadi begitulah konsepnya perbedaan mazhab di kalangan ulama itu pada ratusan kasus jadi kita enggak usah pusing ulamanya aja saling menghargai suatu ketika imam malik itu kitabnya bernama kitab al-muwato ingin dijadikan undang-undang di kota madinah lalu kemudian imam malik berkata jangan jadikan kitabku sebagai undang-undang karena bisa jadi kitab imam syafi'i lebih bagus dibanding kitabku karena imam malik itu punya murid namanya imam syafi'i mereka guru dan murid so aman aja enggak usah dipusingkan yang penting kalau mau kunut silahkan kalau enggak enggak apa-apa terima kasih like share video saya ini follow channel saya ini dan sampai paham assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh